Halo guys assalamualaikum jumpa lagi dengan John disini di channel sobat gadget kali ini saya mau review HP dari Infinix yang sudah diluncurkan sekitar 9 bulan lalu Yap ini adalah Infinix Hot 12 HP ini saya dapatkan second ya dengan harga cuma satu setengah jutaan aja itu dengan kondisi full set ori dan masih mulus banget kayak baru HP ini sudah saya pakai selama kurang lebih semingguan dan bagaimanakah performanya sekarang apa masih bisa dibuat main game berat yuk Mari kita bahas Infinix Hot 12 ini mempunyai spek yang masih lumayan bagus guys buat kelas harganya cuma satu setengah jutaan sudah dapat HP dengan spek layar 6,82 inch kamera 13MP RAM 6GB internal 128GB chipset Helio G85 baterai 5000 mAh dengan kecepatan charging 18W lalu kita bahas soal bodinya Infinix Hot 12 memakai bentuk flat jadi faktornya ini flat dengan finishing menggilap seperti kaca tapi sebenarnya ini plastik karena finishingnya yang menggilap itu jadi faktornya ini akan gampang meninggalkan sidik jari lalu kita beralih ke framenya frame HP ini juga terbuat dari plastik bagian kanan framenya ini ada tombol volume dan tombol power yang sekaligus perangkap sebagai fingerprint lalu atasnya polos saja kemudian bagian kirinya hanya ada slot SIM yang sistemnya triple slot dan bawahnya ada lubang jack 3,5 mm microphone lubang charger type-c dan speaker yang sistemnya stereo lalu untuk bagian depannya P ini dilindungi oleh kacak yang saya sendiri tidak tahu ini sudah memakai jenis kacak apa ya untuk bapaknya HP Infinix Hot 12 ini memiliki berat 195 gram kalau digegam pakai satu tangan akan lebih sulit untuk dioperasikan karena memang punya ukuran yang agak sedikit besar dan akan lebih nyaman kalau dipakai dua tangan saja untuk layarnya Infinix Hot 12 berukuran 6,82 inch berpanel IPS LCD beresolusi cuma HD plus kalau dibandingkan kakaknya Infinix Hot 11 memang sebuah penurunan ya di bagian resolusinya tapi untuk bagian lain seperti refresh rate ini mengalami peningkatan yang dari 60Hz sekarang di Hot 12 sudah 90Hz jadi kalau buat scrolling sosmed internet akan terasa lebih smooth untuk kualitas warnanya sudah cukup lah kalau dibuat nonton YouTube atau bermain game untuk viewanglenya juga masih oke kalau untuk visibilitas dibawah sinar matahari HP ini masih bisa dioperasikan dan menampilkan gambar dengan jelas biarpun tidak seterang dalam ruangan untuk buka-tutup aplikasi juga lancar nggak ada lag masih cukup bagus lah kalau buat multitasking ngomongin soal haptic feedbacknya hapticnya ini kerasa agak kasar ya kalau buat ngetik lebih kerasa agak keras getarannya tapi sudah cukup wajar untuk HP kelas entry level ini untuk haptic memang tidak bisa dibandingkan dengan HP kelas flagship dan untuk multitasknya hanya mendukung lima sentuhan jari saja lanjut ke bagian audionya HP Infinix Hot 12 ini masih ada handphone jack 3,5 mm buat yang suka dengerin lagu lewat handset kabel untuk speakernya memakai sistem dual stereo speaker yang letaknya di bagian bawah bawah kanan dan atas kamera depan untuk di bagian atas suaranya lebih kerasa pelan ya dibandingkan bagian bawah kualitas suaranya cukup lantang tapi kalau volumenya dimentokin suaranya jadi saya kak pecah dan berikut contoh suaranya suaranya lanjut bahas kameranya Infinix Hot 12 mempunyai triple camera diantaranya kamera utama sebesar 13 megapiksel 2 megapiksel dan satu lagi lensa QVGA tapi diantara ketiga lensa itu sebenarnya yang terpakai hanya satu lensa yaitu lensa 13 megapiksel untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel untuk hasil fotonya sudah cukup baik detail yang ditangkap juga sudah lumayan oke kalau di kondisi cukup cahaya kalau dalam ruangan yang minum cahaya detailnya akan berkurang kalau mau lebih terang bisa aktifkan mode malam dan untuk foto malam hari sebaiknya aktifkan terus mode malamnya oke guys ini adalah contoh perekaman video dari Infinix Hot 12 di resolusi 1080p 30 fps ini kalau buat jalan kayak gini kalau menghadap langit kayak gini ini lagi mendung ya suasananya ini sayangnya gak ada belum ada OIS-nya jadi kalau buat jalan gini goyang-goyang masih goyang-goyang jika disini adalah contoh perekaman video dari kamera depan dari Infinix Hot 12 kalau buat jalan juga masih goyang-goyang lanjut ke bagian performanya Infinix Hot 12 ditenagai chipset dari Mediatek Helio G85 yang sudah dipakai di beberapa tipe HP Infinix sebelumnya nilai benchmark di aplikasi Antutu versi 9 bisa tembus tepat di 251.000 kalau buat main game seperti PUBG setelan grafiknya bisa sampai beres Ultra tapi biar lebih nyaman bermain saya pakai settingan Smooth Ultra saja selama permainan cukup stabil dan jarang ada frame drop untuk sensor gyroscope-nya hanya software ya jadi kalau dipakai akan delay seperti ini dan selama 30 menit bermain baterai hanya berkurang 7% saja mungkin karena resolusi layarnya yang masih HD Plus jadi bisa mempengaruhi keawetan dayanya dalam bermain game suhunya juga cuma hangat saja tidak sampai panas lanjut ngomongin soal UI experience-nya Infinix Hot 12 memakai UI XOS versi 10.6.0 berbasis Android 12 untuk pemakaiannya tidak ada bug atau kendala ya buka-tutup aplikasi lancar tidak ada delay scrolling sosial media juga terasa smooth pokoknya masih lancar untuk dipakai multitasking dan untuk kalian yang suka nonton Netflix bisa nonton di hape ini dengan resolusi tinggi karena security levelnya sudah bisa watchpoint L1 lanjut ke sensor fingerprintnya sensor fingerprint di hape ini diletakkan jadi satu sama tombol powernya untuk kecepatan bacanya bisa dibilang cukup cepat tapi kalau jari sedang basah atau bergeringat biasanya akan susah terbacanya lalu ngomongin soal NFC sayangnya di hape ini belum mendukung NFC ya sertifikasi IP rating juga belum ada di hape ini lalu ke bagian baterainya Infinix Hot 12 ini disokong baterai sebesar 5000 mAh untuk pemakaian seharian sekedar browsing, scrolling sosmed, nonton video YouTube, dan sesekali bermain game ya masih bisa cukup lapor dibakai seharian dan untuk pengecasannya bisa mendukung fast charging sebesar 18W dan kalau diisi daya dari 17% sampai 100% bisa penuh dalam waktu 2 jam 39 menit jadi kesimpulannya P-Infinix Hot 12 ini masih cukup untuk dijadikan hape utama karena masih bisa menjalankan berbagai aplikasi sosial media dan juga masih bisa untuk diajak main game tipis-tipis yang tidak terlalu berat oke guys sekian dulu review Infinix Hot 12 di tahun 2023 ini semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh